Pemirsa mengaku seorang guru pada salah satu pesantren, Driao, seorang lelaki ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Polres Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku sempat diamuk masa setelah mencabuli korban yang diketahui seorang gadis berumur 17 tahun. Tersangka Yudisa Putra Sembiring, warga Rokan Hulu Rio, meringguk di sel tahanan Polres Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dia mengaku menjadi salah seorang guru agama di sebuah pesantren dan dikerangkeng karena kasus pencabulan seorang gadis. Terungkapnya kasus pencabulan ini berawal saat tersangka mengobati salah seorang pasien perempuan berumur 17 tahun. Tersangka datang ke rumah korban di desa Pargumbangan, Tapanuli Selatan, untuk mengobati keluarga korban yang diyakini terkena santet. Pengobatan pun dilakukan dengan modus tersangka menginap di rumah korban. Saat tengah malam, aksi tersangka mencabuli korban pun dilakukan. Polisi mengatakan terungkapnya kasus pencabulan ini berawal dari pengakuan korban. Bahkan tersangka sempat menjadi bulan-bulanan amukan warga hingga babak belur. Dari minggu kemarin, dengan juga disampaikan kepada korban bahwa jangan kau dengan ancaman, jangan kau bilang mamah kau atau bapak kau, nanti orang tua kamu jelaka. Jadi itu yang disampaikan tersangka pada korban untuk kasus pencabulan. Kini tersangka meringkuk di ruang tahanan Mapores, Tapanuli Selatan. Hukuman maksimal 15 tahun penjara tengah menantinya. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Deddy Herianto, TV One, mengabarkan.